Intro Halo para pemirsa setia FIBIS News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dalam program FIBIS Morning Call. Pada perdagangan, Senin pagi ini nilai tukar euro tampak mengalami kenaikan tajam terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar euro meroket tajam hingga mencapai level paling tinggi sejak tanggal 22 Mei lalu, didorong oleh hasil pemilu Yunani yang cukup mengesankan, di mana partai-partai pendukung bailout berhasil memperoleh kemenangan. Partai pendukung bailout demokrasi baru mengamankan suara sebesar 29,7 persen, mengunggulirkannya dari partai Syriza yang merupakan partai garis kiri yang berada di posisi kedua pada perolehan suara 26,9 persen. Kondisi ini diharapkan akan mampu mempertahankan Yunani tetap berada di dalam kawasan euro. Pada pagi hari ini nilai tukar euro berada di level 1,2705 setelah sempat mencapai level paling tinggi sejak tanggal 22 Mei lalu di 1,2748. Pada penutupan perdagangan akhir minggu lalu euro berada di level 1,2638. Untuk perdagangan hari ini euro diperkirakan masih akan berpotensi untuk mengalami kenaikan dan akan mencoba untuk mengetes level support resistance di 1,2650 hingga 1,2775. Sementara itu bursa-bursa saham di kawasan Asia juga tampak mengalami kenaikan didorong oleh euforia hasil pemilu Yunani yang positif tersebut. Bursa saham Jepang dan Korea Seratan masing-masing membukukan kenaikan nyaris 2 persen. Demikian Fibis Morning Call bersama saya Ika Akbarwati. Sampai jumpa dan salam Fibis! Fibis Morning Call reported by Fibis News, investment and financial online news for your success.